Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara mengedit template Twibon BBDB Ini adalah contoh templatenya ya Ada 20 design Untuk mengeditnya sangat mudah Saya akan tunjukkan dulu ya Cara mengedit background Jadi untuk mengedit background Anda klik pada shape backgroundnya Jadi backgroundnya ini menggunakan shape Jadi klik Lalu shape format Lalu shape fill Nah disini silakan Anda ganti Anda bisa menggunakan warna yang ada disini Bisa menggunakan warna standar yang ada disini Bisa juga menggunakan warna custom Jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya Misalnya disini saya menggunakan warna custom Saya klik Otomatis warnanya akan berubah Warna backgroundnya akan berubah Disini Anda perhatikan ya Warnanya juga berubah Disini warnanya juga berubah Silakan nanti disesuaikan Kemudian Anda juga bisa mengganti warna shape Nah disini ada shape Untuk mengganti shape Caranya sama ya Kalau ingin ganti warna tulisan Type scale Kemudian kalau ingin mengganti Nama sekolah Ini contoh saja ya Kalau pelajarannya juga bisa Anda ganti Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Termasuk yang lainnya Kemudian untuk ganti logo Caranya klik kanan Change picture Kemudian silakan masukkan logo dari komputer Atau laptop Anda Contohnya saya masukkan logo Insert Otomatis Nanti logo akan masuk Ini misalnya saya ganti Dimana warna yang terang Ini saya ganti juga warna terang Kemudian tulisannya akan saya ganti Warna gelap Kemudian untuk Barcode Ini juga bisa diganti Caranya sama seperti mengganti logo Jadi klik kanan Kemudian change picture Masukkan Barcode baru Yang sudah Anda siapkan Setelah nanti Anda selesai mengedit Misalnya ini semua sudah diedit ya Termasuk tulisan Termasuk yang ini Akun sosial media Lalu silakan diseleksi Untuk menyimpannya diseleksi Atau klik salah satu Objek Ctrl A Setelah itu Klik kanan Lalu kita simpan Silakan dikasih nama Disini PNG Formanya pastikan PNG Lalu simpan Kemudian silakan cek Ini adalah contohnya Yang di bagian tengah ini Ini transparan ya Yang di bagian tengah Transparan Setelah Anda Mengedit Anda sudah Meng-export Desainnya Desainnya Anda sudah simpan ke format PNG Lalu Anda bisa masuk ke Twibon Jika Anda ingin Share Desainnya Lewat Twibonize Caranya Anda Ketikkan Twibonize.com Silakan Anda login Masuk Anda bisa masuk Menggunakan Akun Google Boleh juga Menggunakan Akun Facebook Jika sudah Anda buat Kampanye Anda klik Kasih judul Misalnya seperti ini Tuliskan deskripsinya Ini hanya contoh saja Untuk Anda Silakan Disesuaikan Kemudian Buat tag Kemudian Link Kampanye Pastikan URL-nya Tersedia Jika warnanya Merah Artinya Anda harus mencari Nama lain Mencari URL lainnya Jika URL-nya Warna hijau Seperti ini Dan ada tulisan Tersedia Anda bisa Simpan Jika sudah Silakan Anda Tambah Modul Silakan Anda Klik Tambah Modul Nah Di sini Pastikan Ukurannya 850px Jika Desainnya Hasil exportnya Ukurannya Lebih dari 850px Maka Anda harus Atur dulu Ukurannya Anda bisa Buka Potopi Potopi Potopi.com Kemudian Buka Lalu Silakan Masukkan Desainnya Setelah itu Klik Gambar Ubah Ukurannya Di sini 850px Kemudian Klik Otomatis Panjang Dan Lebih Lepasnya Akan Sama Lalu Klik Setelah itu Kita Export Ke Format PNG Simpan Berikutnya Silakan Kembali Ke Tui Pond Anda Klik Lalu Masukkan Tui Pond Yang Sudah Anda Buang Akurannya Menjadi 850px Selanjutnya Anda Klik Simpan Setelah itu Kita Klik Dulu Profil Kita Lihat Di sini Anda Bisa Masukkan Foto Pilih Foto Kemudian Silakan Anda Masukkan Foto Anda Anda Klik Open Kemudian Anda Bisa Kecilkan Caranya Anda Atur Seperti Ini Bagian Tengah Mouse Anda Geser Ke Belakang Untuk Menghesilkan Kalau Untuk Membesarkan Anda Geser Ke Depan Jika Sudah Anda Klik Selanjutnya Kemudian Anda Bisa Undur Kita Cek Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Kemudian Bisa Anda Share Ke Social Media Anda Juga Bisa Share URL Anda Klik Silakan Anda Copy Ini Anda Copy Ini Anda Copy Kemudian Silakan Anda Share Sosial Media Anda Itu Cara Mengupload Desain Ke Tuiboness Demikian Tadi Tutorial Cara Mengedit Template Tuibon Dan Juga Mengupload Ke Tuiboness.com Semoga Bermanfaat Tad